Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah hasil pertandingan Satio Group Australian Open 2023 Yang berlangsung mulai tanggal 1 sampai 6 Agustus di Sydney, Australia Dimana beberapa pemain Indonesia mengalami kekalahan Yang pertama yaitu Jonathan Christie Kalah di babak 16 besar Melawan Ney Seyong dari Malaysia Dengan skor 22-20 dan 21-15 Yang kedua yaitu Proven Jordan Melati Octavianti Mengalami kekalahan dari Tan Cuman dan Seying Sweep Dengan skor 21-13 dan 21-10 Dan juga ganda putri Indonesia satu-satunya Yang merupakan ganda terkuat Indonesia juga mengalami kekalahan di babak 16 besar Alah dari ganda putri Thailand Benyama Aimsad dan Nuntakam Aimsad dengan skor 21-19-23-21 Dan Tunggal Putra Indonesia Yang merupakan Tunggal Putra nomor 2 dunia Yaitu Anthony Sinisukaginting berhasil melaju ke babak 8 besar Setelah mengalahkan pemain Tunggal India Kirancos dengan skor 21-15-21-18 Dan ganda putra nomor 1 dunia Pajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Berhasil mengalahkan pasangan dari Cina Taipei Chang Chiwei dan Wu Suanji Dengan skor cukup telak Yaitu 21-10 dan 21-10 Dan ganda campuran Indonesia yang masih bertahan Yaitu Rina Friwaldi Berpasangan dengan Pita Henning Tia Smentari Berhasil mengalahkan pasangan ganda campuran Malaysia Chen Tangji dan Toh Aiwi Dengan skor 21-16-17-21 dan 21-19 Dan ganda campuran lainnya mengalami kekalahan dari Cina Yaitu Adnan Maulana dan Nita Viluna Marwa Kalah dari Feng Yaji dan Wang Dongping Dengan skor cukup telak 21-19 dan 21-13 Demikian juga dengan ganda putra Yang mungkin sudah waktunya untuk pensiun Yaitu Muhammad Aksan dan Hendra Setiawan Kalah di babak 16 besar Dari Cina Taipei, Lu Ching Yao dan Yang Pohan Dengan skor yang cukup telak juga Yaitu 21-10 dan 21-13 Terjadi pertandingan antar pemain ganda putra Indonesia Yaitu Pramudji Agusuma Wardana dan Jeremy Eric Yocha Yaakob Rambitan Berhasil mengalahkan pasangan Indonesia lainnya Yaitu Lewer Pauly, Karnando dan Daniel Martin Dengan skor 21-18-21-17 Dan ganda tunggal putra Indonesia Yaitu Siren Sesar Hiren Gustav itu Kalah dari pemain Cina Peng Hongyang Dengan skor 16-21, 21-10 dan 21-9 Dan ganda putri Indonesia Komang, Ayu, Cahyadewi Kalah dari Ayah Ohori Dari Jepang Dengan skor yang cukup telak 21-12 dan 21-10 Dan terakhir yaitu Ganda putri Indonesia Mengalami kekalahan Dari ganda putri Jepang Renami Umiaura dan Ayaku Sekuramuto Dengan skor 21-17 dan 21-11 Itulah Wakil-wakil Indonesia yang berlagak di Australia Open Sudah banyak yang mengalami kegagalan Dan kita lihat jadwal pada hari ini Yaitu tanggal 4 Agustus Yang akan bertanding Di babak 8 besar Pemain-pemain Indonesia yang berlagak Antara lain yang pertama Yaitu Antoni Sini Sukaginting Yang akan berhadapan dengan Pranoy HS Dari India Di mana head to head saat ini Antara kedua pemain adalah Dua-dua Siapakah yang akan unggul pada hari ini Apakah Antoni Sini Sukaginting Apakah Pranoy Dan saat ini Antoni Sini Sukaginting Berada di ranking 2 dunia Sedangkan Wotur ranking Berada di peringkat ke-11 Sedangkan Pranoy sendiri Merupakan ganda terkuat Cina Yang saat ini Berada di Peringkat keberapa Kita lihat Saat ini Pranoy Berada di peringkat ke-9 Dunia Dan Wotur ranking Berada di atas ginting Yaitu Berada di peringkat ke-10 Siapakah pertahan ruang Yang sangat sengit Antara Pranoy Dan Sini Sukaginting Pada hari ini Sedangkan yang bermain lagi Yaitu Ganda Nombor 1 dunia Fajar Alfian Akan berhadapan dengan Ganda Korea Kan Minyuk Dan Siu Yang Jai Siapakah yang menang Dan bagaimana Head to head Antara kedua ganda ini Ternyata Fajar Alfian Unggul 3-2 Atas ganda Terkuat Korea saat ini Dan yang akan bermain lagi Yaitu Ganda campuran Ganda campuran Indonesia Pramudya Kusuma Wardana Jeremy Eric Yaakob Yaakob Rambutan Rambutan Akan berhadapan dengan Takkuru Hoki Dan Yuku Kobayashi Ya Siapakah yang akan bermain Hari ini Siapakah yang akan Bertahan Untuk melaju ke Babak Semifinal Kita doakan Mudah-mudahan Ya Pramudya Dan Rambutan Yang saat ini Berada di Ranking 23 Dan berada di Ranking 15 Watt Ranking Bisa mengalahkan Ganda terkuat Jepang Jepang saat ini Itulah informasi Dan semoga Wakil Indonesia Yang masih ada Yaitu Di Tunggal Putra Ganda Putra Dan Ganda campuran Berhasil Melaju ke Babak Semifinal Itulah informasi Tentang Australia Open Yang akan berlangsung Mulai tanggal 1-6 Agustus Di Sydney Australia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih apu .